Intro Tonton video ini sampai selesai Agar Anda tidak gagal paham Hai gengs Carut-marut negeri ini memang Semakin mengkhawatirkan ya Mengerikan sekali korupsi Di negara plus 6-2 ini Mulai dari Jiwasraya, Asabri Garuda PUPR Pelindo Sampai yang teranyar adalah KPU Semua lini pemerintahan Kayaknya gak ada yang luput Dari bancaan Serta kong kali kong para pejabatnya Ngeri benar Rektor Universitas Ibn Haldun Musni Umar Menilai bahwa serangkaian korupsi terjadi di negeri ini sangat-sangat menyedihkan Dan menyakitkan hati rakyat Terlebih, korupsi sudah menyentuh getaraf yang sangat-sangat akut Memang mengerikan sekali korupsi di negeri kita Dari mulai Jiwasraya, Asabri, Pelindo, proyek fiktif di Kementerian PUPR, swab di KPU, melibatkan partai-partai penguasa dan juga kasus di Garuda Uraim Musni Umar dalam akun Twitternya Seperti dimuat dari kantor berita politik RMOL Dia juga melangkut bahwa tidak dapat membayangkan kasus apalagi yang akan muncul di publik Musni pun hanya berharap KPK berani untuk mengungkap skandal-skandal ini Demi menyelamatkan rakyat Indonesia Seperti diketahui, kasus korupsi besar bermunculan di awal periode kedua Jokowi Dodo Diawali dengan PT Asunansi Jiwasraya yang diduga merugikan negara hingga 13,7 triliun Kini kasus serupa juga terjadi di PT Asabri Bersero Kasus Jiwasraya, Kejaksaan Agung, potensi kerugian mencapai 13,7 triliun rupiah Sebelumnya telah diberitakan bahwa Kejaksaan Agung RI telah menaikkan kasus gagal bayar polis GX Seven Point milik PT Asunansi Jiwasraya TBK dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan Dalam tahap penyidikan ini, Kejauhung telah memperoleh fakta adanya kegiatan investasi yang telah melibatkan grup-grup tertentu yaitu 13 perusahaan di mana telah melanggar prinsip tetap kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 Sebagai akibat transaksi-transaksi tersebut, Jiwasraya sampai dengan Agustus 2019 telah menanggung potensi kerugian negara sebesar 13,7 triliun rupiah Jaksa Agung Purhanuddin menjelaskan, asuransi JX Seven Point telah mengalami gagal bayar terhadap klaim yang telah jatuh tempo di mana sudah terprediksi oleh BPK RI sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas pengelolaan bisnis asuransi, investasi, pendapatan, dan biaya operasional tahun 2014-2015 Dia juga merinci hal tersebut terlihat pada pelanggaran prinsip kehatian dalam berinvestasi yang dilakukan oleh Jiwasraya yang telah banyak melakukan investasi pada aset-aset dengan high risk atau risiko tinggi untuk mengejar high return atau keuntungannya tinggi antara lain dengan penempatan saham sebanyak 22,4% selilai 5,7 triliun rupiah dari aset finansial Jiwasraya belum selesai dan akhirnya pun muncul skandal 10 triliun rupiah di Asabri Menkupul Hukam Mahfud MD menyatakan bahwa skandal di PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau Asabri tidak kalah fantastisnya dibandingkan dengan skala PT Asuransi Jiwasraya Persero dengan kerugian keuangan negara mencapai puluhan triliun rupiah Wah, ngeri banget ya Mahfud mendapatkan laporan bahwa dugaan korupsi di Asabri di atas 10 triliun rupiah Wah, 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 mantul-tul padahal yayasan ini merupakan asuransi yang dikumpulkan dari para prajurit TNI Asabri itu punya orang-orang kecil padahal itu adalah miliknya para prajurit polisi tentara dan pensiunan-pensiun yang pangkatnya itu kecil Itu kan banyak yang gak punya rumah dan gak bisa keluar Begitu kata Mahfud Mahfud juga melakukan serangkaian langkah strategis Salah satunya adalah memanggil beberapa menteri yang terkait dengan ini yaitu seperti Erik Thohir dan juga Sri Mulyani selaku menteri BUMN dan juga menteri keuangan Mahfud menegaskan tidak boleh toleran terhadap korupsi Bila indikasinya kuat Mahfud MD juga akan mengantarkan sendiri ke aparat hukum tidak peduli apakah terdapat unsur militer yang terlibat di dalamnya Dan kemudian di awal tahun 2019 yang lalu ada 75 pejabat PUPR yang mendapatkan uang puluhan beliar dari 13 mata uang asing KPK saat itu telah menyita uang miliar rupiah yang terdapat dalam berbagai pecahan mata uang asing terkait dengan penyidikan kasus korupsi pembangunan sistem penyediaan air minum atau SPA Uang tersebut berasal dari 75 pejabat di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Uang yang disita tersebut diduga diterima oleh para pejabat di Kementerian PUPR dalam rupiah dan berbagai bentuk mata uang asing Begitu kata juru bicara KPK Juru bicara KPK saat itu yang dijabat oleh Febri ia juga menduga bahwa uang tersebut diberikan terkait dengan proyek penyediaan sistem air minum KPK menduga pembagian uang pada pejabat Kementerian PUPR terjadi secara massal pada puluhan pejabat di sana terkait dengan proyek sistem penyediaan air minum dan dalam perkara itu KPK telah menetapkan 8 orang tersangka dan 4 diantaranya diduga sebagai penerima suap sementara 4 orang yang lain diduga sebagai pemberinya keempat tersangka pemberi diduga telah menyuap pejabat di PUPR untuk mengatur proyek pembangunan sistem penyediaan air minum yang telah dimenangkan oleh PT, TSP dan juga PT, WKI dan untuk proyek yang bernilai di atas 50 miliar rupiah yang telah dikerjakan oleh PT, WKI dan proyek yang bernilai di bawah 50 miliar rupiah akan dikerjakan oleh PT, TSP kemudian di awal tahun ini juga terdapat berita tentang megakorupsi Pelindo 2 6 triliun rupiah fakta mengenai megakorupsi di Pelindo 2 juga mulai terkeluar saat itu Ketua PBK Agung Firman Sampurna Mengurai terdapat kerugian negara mencapai 6 triliun rupiah dari 4 proyek di Pelindo 2 keempat proyek itu adalah perpanjangan kontrak Jakarta International Container Terminal atau CI-City kemudian terminal peti kemas koja proyek kali baru dan juga global bond Selain itu, perpanjangan 2 juga masih dalam pengeriksaan untuk kasus mobile crane yang ditangani oleh baras krim polri kasus ini sudah masuk ke ranah pengadilan ada juga kasus tindak bidana korupsi pengadaan Kuai Container Crane QCC kedua kasus ini juga merugikan negara mencapai 50 miliar rupiah Wah, mengerikan sekali ya Pernyataan seolah mengbenarkan semua kayak peretansang Raja Wali Dr. Rizal Ramli yang saat itu menjadi mengunggung kemarin timan yang ngotot mengungkap kasus di Pelindo ini pada tahun 2015 lalu Rizal Ramli bersama dengan Rikadiah Pitaloka dan Serikat Pekerja Persatu mengungkapkan terdapat dugaan korupsi yang dilakukan oleh Pelindo 2 di bawah pimpinan Erjalino Erjalino memang gini sudah ditetapkan sebagai tersangka tapi perkaranya jalan di tempat saja di KPK dan emang ini lho yang dikepret sama RR waktu itu Rizal juga mengingatkan bahwa dalam kaos itu Budi Wasisoy yang turut menjerat Erjalino harus rela dicopot sebagai kepala baras krim polri karena ada backing kuat ya seperti itulah Belum selesai dengan kasus-kasus korupsi atau bisa disebut dengan megakorupsi karena saking banyaknya dan juga saking besarnya kerugian negara lagi-lagi KPK membuat onar dengan melakukan OTT yang menjaring salah satu komisioner KPU KPK telah menetapkan Komisioner KPU Wahyu Setiawan sebagai tersangka penerima swab terkait dengan pergantian antar waktu PAW anggota DPR RI periode 2019-2024 KPK pun juga turut menetapkan mantan anggota bawas luk Agustiani Tio Fridalina kemudian caleg DPR dari PDIP Harumasiku serta seorang swasta bernama Saifo Dalam perkara ini KPK juga menduga Wahyu bersama dengan Agustiani Tio Fridalina diduga menerima swab dari Harum dan juga Saifo dengan swab totalnya sebesar 900 juta rupiah Diduga diberikan kepada Wahyu agar Harum dapat ditetapkan oleh KPU sebagai anggota DPR RI untuk menggantikan caleg terpilih dari PDIP atas nama Nazaruddin Gimas yang meninggal dunia pada Maret 2019 yang lalu Nah genks gimana menurut kalian? Ngeri banget gak sih dan menyedihkan sekali kasus-kasus korupsi yang meruikan uang negara ini dan juga membuat prihatin rakyat Indonesia Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!